Intro Nasib pilu, kakek penjual es krim menangis usai di jamret Hasil jualan 3 bulan, bikin laporan dicuekin Nasib pilu seorang kakek penjual es krim yang menangis usai di jamret Baru-baru ini seorang kakek penjual es krim bernama Sulasmin Menjadi sorotan setelah videonya di jamret viral Kakek penjual es krim bernama Sulasmin itu di jamret di jalan Teku Umar, Bekasi Uang sebesar 5 juta rupiah hasil jualan Sulasmin Yang sudah disimpan selama 3 bulan itu pun raib dibawa oleh penjamret Namun bukan hanya itu saja, sang kakek juga mengalami trauma hingga kini Memilih untuk pulang kampung Hal itu juga lantaran laporannya ke polisi dicuekin Hal tersebut disampaikan oleh seorang saksi mata bernama Ratna kepada kompas.com Ratna menjelaskan korban sempat menceritakan kalau ia merasa diikuti Oleh pelaku dari jalan Cut Mutia yang merupakan jalan protokol Dia bilang, saya diikuti dari sana sama ini orang Pas sampai sini di jamret Kata Ratna Dikutip dari kompas.com Selasa 27 Februari 2024 Ratna mengatakan mulanya pelaku datang dari arah yang sama dengan korban Yakni dari jalan Cut Mutia Lalu pelaku mendahului korban Si jamretnya melihat situasi sebelah sana Kaburnya enak lewat mana nih? Kalau lewat sana kan masih jauh Banyak orang lewat sini dekat Ujar Ratna Setelah memantau kondisi jalan Pelaku putar balik kembali Menuju korban lalu melancarkan aksinya Akhirnya dia putar arah ya Langsung di jamret disitu Tangan kirinya itu ngejamret Emang sudah diatur posisi sama jamretnya Ujar Ratna Pelaku merampas tas selempang korban Yang berisi ponsel dan juga uang tunai 5 juta rupiah Ratna mengatakan korban mengaku kepadanya uang itu telah dikumpulkan sejak lama Untuk diberikan kepada istrinya di kampung halaman Tas selempang HP sama duit katanya 5 juta Duit 5 juta rupiah lebih kata dia ngumpulin Dia ngomong aduh duit ngumpulin Gimana saya ngomong ke istri saya Ini mah besok saya jadi pulang Ujarnya mengingat perkataan korban Mendengar tas tersebut banyak uang tunai Ratna sempat menanyakan mengapa korban tidak menyimpan dikontrakan atau bank Namun korban dalam kondisi kalut tidak menjawab pertanyaan Ratna itu Korban hanya menangis merenungi uangnya yang hilang Saya mikirnya orang dagang gitu Dikontrak ramai-ramai Ditaruh dikontrakan gak mungkin Akhirnya dibawa-bawa Ditabung mungkin dia ribet namanya orang sudah tua ya Ujar Ratna Usai di jamret Korban duduk di warung Ratna Dia begitu syok dan menangis meratapi uang hasil kerja kerasnya raib di bawah pelaku Ratna mengatakan korban sempat dibawa ke rumah RT dan RW setempat Untuk membuat laporan polisi Tapi sedihnya Sulasmin malah dicueki Diantar sama anak kecil ke RT Kata RT suruh ke RW RWnya gak ada yang anter Akhirnya dia pulang gak ada yang urusin Kata dia Ratna menunturkan Korban yang berdagang es krim dengan mengayu sepeda itu memang sering lewat jalan Tuku Umar untuk berjualan Akan tetapi korban bukanlah warga sekitar Sepertinya orang Jawa Cuma tinggalnya gak tau dimana Dia gak jawab pas ditanya Kata Ratna Sementara itu kompas.com telah berusaha menghubungi Polsek Bekasi Timur Namun belum ada tanggapan Akun Instagram sayap hati mengungkapkan kabar terkini Sulasmin Setelah dijamret, Sulasmin rupanya mengalami trauma mendalam Kakek tersebut akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia